assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya rezeki akun setiawan sahabat teknisi elektronik indonesia kita kali ini akan memperbaiki kipas angin ada dua biji itu ya setunya punya ini yang ini hanya dengung saja itu mati total kita coba ya coba dulu dia dia kerusakannya hanya dengung saja dengung saja dan berdengung itu aja tidak ada perputaran tungkat dulu jadi ini seret ya seret dan hanya berdengung saja kemungkinan dalamannya kotor coba dulu coba 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 dulu kita lihat-lihat dalamannya semoga tidak apa-apa kita bisa lihat ya dia karatan ini juga karatan serta di dalamnya ini juga karatan kita akan coba membersihkannya dulu dan mencobanya kembali semoga tidak terjadi apa-apa pada kumparannya coba dulu bersihkan oke ini ya kita lumasi dulu bagian as ujung dengan ujungnya dengan pelumas saya menggunakan apa minyak goreng karena keterbatasan lumas ya kita lumasi sampai karatannya hilang ini ya sampai dia licin begitu juga dengan as rumah biringnya disini ya kita lumasi juga oke saya akan coba untuk memasangnya kembali oke sudah saya pasang ya tinggal mencangkan bautnya saja kita coba atas nanti apakah dia mau berputar atau tidak karena karena apa kemungkinan besar ya karena serta di kalau enggak ya kemungkinan kapasitornya atau mungkin juga karena bisa kembarannya yang putus salah satu kembarannya putus Oke kita coba untuk kencangan dulu memperbaiki kipas angin itu gampang-gampang susah kalau lagi gampang itu gampang banget gitu kalau lagi susah 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 banget itu coba ya menyalakan posisi tiga-sitiga apakah dia mau ya kita bisa lihat dia berputar ya kita coba pindah ke nomor dua nomor berapa ini malah mati bentar jadi nomor tiga ini nomor satu jadi kerusakan kipas angin ini disebabkan karena rumah biring serta asnya itu kotor dan berkarat oleh karena itu dia tidak bisa berputar dugaan saya sebenarnya sih biasanya di kapasitornya lemah tetapi karena ini sudah bisa berputar dan berjalan dengan normal maka ya tapi sudah selesai oke terima kasih semoga ilmu ini bisa bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen ya ada pertanyaan saya akan siap selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan anda oke keaa